Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman dimanapun berada Semoga kita selalu dalam menunggu Allah SWT Kembali lagi di MevOfficial Channel Masih tentang pembahasan dengan Pembahasan mengenai Imam Mahdi Sahabat yang beriman dimanapun berada Semoga kita selalu dalam menunggu Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala syayidina Muhammad Wa ala ahli syayidina Muhammad Segala puji bagi Allah SWT Rav samasta alam Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW Keluarganya, para sahabat-sahabatnya Dan orang-orang yang mengikuti mereka Hingga akhir zaman Sahabat yang beriman dimanapun berada Kali ini saya coba mengangkat pembahasan Tentang Imam Mahdi Dalam kitab-kitab hadis yang muktabar Sahabat yang beriman Sebelum saya melanjutkan pembahasan Saya memohon maaf Apabila ada salah kata Ataupun ucapan Ataupun teori Ataupun materi yang saya angkat ini Saya memohon maaf sebelumnya Kalaupun ada pendapat-pendapat lain Ataupun ilmu-ilmu yang lebih dalam tentang Al-Mahdi Silahkan berikan saya masukan Silahkan berkomentar di kolom komentar Saya selalu membalas dan saya selalu berterima kasih atas ilmu Serta komentar-komentar positif untuk channel saya Baik sahabat yang beriman Lanjut kita pembahasannya Mengenai Keyakinan bahwa Al-Mahdi akan keluar di akhir zaman Dari kota Mekah Al-Mukarramah Dan beliau akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kesejahteraan Setelah bumi dipenuhi dengan kesoliman dan kemiskinan adalah Persoalan yang disepekati oleh seluruh kaum muslimin Baik ahlu shunna maupun Syiah bahkan non-muslim pun menyebutkan dan meyakini Bahwa nanti di akhir zaman akan muncul juruselamat Yang akan memimpin dunia dengan keadilan dan kesejahteraan yang sangat luar biasa Yang mungkin belum tentu Belum pernah kita rasakan sahabat yang beriman dimanapun berada Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan sesungguhnya Atau dan sungguh telah kami tulis di dalam zabur Sesudah atau kami tulis di dalam laul mahfuz Bahwasannya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang soleh Al-Anbi'ah 105 Sahabat yang beriman Ya Al-Quran Al-Qarim Jauh-jauh dari hari yang menetapkan Bahwa disebutkan dalam kitab sabur Bahwa kepemimpinan dan kekuasaan di muka bumi ini Akan dipegang oleh hamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang soleh alias insan kami Alias Imam Mahdi Dan tidak ada tempat Bagi diktator, tiran dan pimpinan penguasa yang zolim Imam Tirmisih menukir riwayat dari Nabi SAW yang bersabda Sebaik-baik ibadah adalah penantian ke lapangan Kitab siha Sittah menyampaikan riwayat perihal Kepastian akan kedatangan Al-Mahdi Jadi sahabat yang beriman Ketika nanti Imam Mahdi muncul Saat ini yang perlu kita lakukan adalah Bagaimana kita memperbaiki hidup kita Sesama manusia Sesama orang yang berimam Maupun yang tidak beragama Yang non-muslim Tapi yang paling yang perlu kita jaga adalah Jagalah solat lima waktu yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kita semua mendapat perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dari segala hal mara bahaya Dijauhkan dari orang-orang yang mungkin mau berbuat jahat kepada kita semua sahabat yang beriman Baiklah sahabatku yang beriman dimanapun berada Kitab siha Sittah menyampaikan riwayat perihal Kepastian kedatangan Al-Mahdi Yang pertama Bila usia dunia tidak lebih dari satu hari Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan memanjangkan usia dunia tersebut Sehingga seorang lelaki dari keluarga ku Akan bangkit atau keluar Yang namanya sama dengan namaku Ia akan memenuhi bumi dengan kejujuran Keadilan Sebagaimana bumi telah dipenuhi dengan kesoliman dan kejahatan Kemudian yang kedua sahabat yang beriman Dunia tidak akan berakhir Sehingga seorang lelaki dari ahlu baikku Akan berkuasa atas kaum Arab Yang namanya sama dengan namaku Zunan Jirmisi nomor 2230 Sahabat yang beriman Riwayat-riwayat tersebut Menegaskan perihal Kepastian kedatangan dan kebangkitan Al-Mahdi Yang merupakan seorang lelaki dari ahlu baik Dan riwayat tersebut Tidak menegaskan bahwa Beliau hanya memimpin satu hari di dunia Untuk menegakkan keadilan Ingat sahabatku yang Sahabat-sahabatku dimanapun berada Bahwa Jika ada Riwayat atau penyampaian yang mengatakan bahwa Kebangkitan Al-Mahdi itu Yang merupakan seorang perempuan Itu berarti dia sudah tidak benar Karena Al-Mahdi yang akan datang Yang kita tunggu-tunggu Dan yang kita nantikan adalah Sosok Seorang laki-laki dari ahlu baik Dan riwayat tersebut Tidak menegaskan bahwa Beliau hanya memimpin satu hari Tetapi Untuk menegakkan Tetapi kita tidak bisa menentukan bahwa Dia Apakah ada yang mengatakan Ada riwayat yang mengatakan Bahwa delapan sampai Sembilan tahun Walau alam nanti kita lihat Ketika dia muncul Dan ketika dia memimpin Dunia Ketika Kedatangannya sudah Atau nanti pada saat Dia sudah dibayar Sahabat yang beriman Yang pertama Mahdi berasal dari ahlu baik Riwayat-riwayat yang menegaskan Dan menjelaskan bahwa Al-Mahdi termasuk ahlu baik Dan kami akan tunjukkan Riwayat-riwayat lain Yang menunjukkan hal ini Al-Mahdi termasuk dari kami Ahlu baik Kemudian yang kedua Sahabat yang beriman Mahdi termasuk anak Fatimah Ummu Zalama Meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda Al-Mahdi termasuk dari Anak keturunan Fatimah Dalam redaksi lain Disebutkan juga Al-Mahdi termasuk dari Keluarga aku dan keturunan Anak Fatimah Jadi Sahabat yang beriman Al-Mahdi yang termasuk Anak Fatimah itu Itulah riwayat Al-Mahdi yang saya jelaskan dari keturunan Fatimah dalam redaksi Yang lain juga menyebutkan dari keluarganya Tetapi tetap akan menjadi keturunan anak Fatimah Kemudian yang ketiga Sahabat yang beriman Turunnya Nabi Isa dan Imam Mahdi yang menjadi imam Bagaimana kondisi kalian saat Putra Marian Nabi Isa Telah turun di tengah kalian dan imam kalian ada juga diantara kalian Dalam kitab Sohih Muslim Juz 1 halaman 136 Kitab Al-Imam Kitab Al-Iman bab 71 nomor 244 disebutkan Lalu turun Isa bin Mariam Lalu memimpin mereka berkata Atau pemimpin mereka berkata Kemarilah dan solatlah untuk kami Lalu ia menjawab Tidak Sesungguhnya Sebagian kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain Sebagai bentuk penghormatan dari Allah SWT untuk umat ini Salah satu penulis kontemporer yang menulis buku tentang Al-Mahdi adalah Muhammadin Ahmad bin Ismail yang memiliki buku berjudul Al-Mahdi Hakika Al-Qurafah Mahdi adalah suatu realita dan bukan kurafat Penulis kitab tersebut pada pasal kedua buku yang ditulisnya Menyampaikan persoalan-persoalan yang akan kami sebutkan disini Persoalan yang pertama sahabat yang beriman Beliau menyebutkan nama-nama 31 orang dari para sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tentang Al-Mahdi Kemudian yang kedua Nama-nama 38 ulama yang menukil dan meriwayatkan hadis-hadis tersebut Dalam berbagai kitab mereka Kemudian yang ketiga Nama 63 orang ulama yang menilai bahwa hadis-hadis tersebut masuk dalam kategori syohi atau hazan Yang keempat sahabat yang beriman Beliau menyebutkan nama 31 para ulama yang menulis kitab tersendiri tentang Imam Mahdi Dan sebagian mereka bahkan memilih atau memiliki lebih dari satu karya Semua atas kehendak dan izin Allah SWT Kita tinggal menantikan Kita tinggal menjalankan Dan teruslah beribadah Menjaga iman kita Berbuat baik sesama Dan tentunya Menjauh segala larangan-larangan dari Allah SWT Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Sahabat-sahabat ke dimanapun berada Demikianlah pembahasan kali ini tentang Imam Mahdi dalam kitab-kitab hadis yang muktabat Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah ilmu Dan bisa bermanfaat untuk kita semua Terutama untuk saya pribadi Sekali lagi saya ucapkan sahabat yang beriman Saya memohon maaf apabila ada salah kata Ataupun ucapan Ataupun materi yang saya bawa Kurang berkenang di hati Dan menjadi mungkin ada yang ingin berkomentar Mengenai video Ataupun pembahasan kali ini Silahkan sahabat-sahabat Silahkan berkomentar Dan Apa yang menjadi Atau apa yang anda komentar Memberikan ilmu yang bermanfaat Untuk kita semua Tentu penonton-penonton yang menonton ini Itu akan menjadi nilai ibadah Untuk saudara-saudariku Yang Meluangkan waktunya Dan memberikan ilmunya Sekian dari saya sahabat yang beriman Akhir kata Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh